Salam, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil bacaan kita ini sebetulnya dari sejak keluaran pasal 3 sampai keluaran pasal 4 tetapi saya hanya ingin mengajak membaca keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat 17. Kita akan membacanya dan menyimaknya dan saya akan membaca ayat 10 lalu jemaat yang ada disini menjawab ayat 11 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai ayat 17. Lalu kata Tuhan kepada Musa, ah Tuhan aku ini tidak pandai bicara dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun tidak sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11 Oleh sebab itu pergilah aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagipula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Tuhan baginya. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Pagi ini saya ingin mengajak untuk mengeksposisi panggilan Tuhan terhadap Musa. Panggilan Tuhan itu sulit dimengerti, dipahami. Bahkan kadang-kadang sulit dipercaya. Tetapi kita diminta untuk mengimaninya. Kisah panggilan Tuhan terhadap Musa, kalau saya melihat seolah-olah Tuhan memerlukan sebuah drama besar dalam kehidupan manusia untuk menyatakan maksudnya. Kenapa demikian? Karena saya melihat Musa dilahirkan dalam situasi bangsa Israel sedang mengalami perbudakan, penindasan, bahkan pembinasaan di Mesir. Tercatat dalam kitab keluaran pasal 1 dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Bukan ada perintah yang sangat luar biasa. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Saudara kalau saya perhatikan begini, kita pikir sejenak, apa Tuhan tidak sanggup melahirkan seorang yang akan dipakai oleh dia tidak melewati proses-proses itu. Lahir saja di istana raja, dengan segala kelancaran, wibawa, dan dengan mudah akan ditaati dan dipercaya orang. Tapi tidak demikian. Tuhan berkarya justru di tengah-tengah bangsa umatnya sendiri sedang mengalami penindasan yang luar biasa. Mengapa demikian? timbul sebuah pertanyaan, pikiran mengapa? Saudara kalau saya perhatikan bukan Tuhan memerlukan sebuah drama besar dari kehidupan manusia untuk menyatakan kehendaknya. Jangan-jangan begini. Sesungguhnya manusia itu sendiri yang sedang membuat drama besar dalam perjalanan hidupnya. Lalu Tuhan bertindak melakukan perkara-perkara besar, rencana besar dari perkara yang kecil. Karena dia ingin menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Tuhan. Terkadang kalah kita dibawa dalam kehidupan seperti itu. Bukankah anak Tuhan dijanjikan Tuhan kita berkuasa dan tidak ada yang lebih hebat dari dia. Semuanya kita memuji, mengagungkan. Tapi ada realita hidup yang kita hadapi. Ternyata tidak seindah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kenapa demikian saudara? Saya coba melihat apa sesungguhnya yang Tuhan sedang persiapkan. Mengapa jalan itu tidak rata-rata saja, baik-baik saja, besar-besar saja. Dengan mudah orang akan percaya. Ini jangankan orang lain. Saya percaya bangsa Israel sendiri hampir-hampir kehilangan kepercayaannya. Karena dia melihat orang Mesir makin hari, makin besar, makin kuat. Menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di dekat negerinya. Sedangkan mereka tahu, mereka tidak mengenal Tuhan yang dikenal oleh umat Tuhan. Tapi mengapa umat Tuhan mengalami penderitaan yang begitu menderita di luar kemampuan mereka. Mereka hanya bisa bertahan hidup. Dan itu kenyataannya. Dan dimulailah dengan Musa. Satu keajaiban yang tidak dimengerti. Sudah tahu bahwa semua anak orang Ibrani yang lahir itu harus dilempar ke sungai Nil. Lalu Musa dibawa oleh kakaknya Miriam. Ditaruh dalam kotak dan justru ditaruh di tepi sungai Nil. Dia bukan menjauhi bahaya tapi justru mendekati bahaya bahkan masuk ke dalam bahaya itu sendiri. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia mampu berbuat dari yang mustahil. Menjadi sesuatu yang tiada mustahil. Dia mampu menunjukkan. Dari kisah ini Tuhan ingin mengajar umat yang kemudian hari dan termasuk kita semua. Bahwa Tuhan itu sanggup. Tuhan itu mampu. Dia tunjukkan sesuatu yang sangat dasyat. Spektakuler. Bagaimana cara pertolongan Tuhan? Justru di tengah-tengah bahaya itu muncul pertolongan Tuhan. Rencana Tuhan yang sangat. Sehingga Musa harus dikasihi, disayangi, diangkat menjadi pangeran dari Raja Fir'aun. Lewat itu. Sudah. Setelah saya baca ini, sejenak saya stop dulu. Saya berpikir, wah ini jalannya rata. Bagus dan indah. Tapi ternyata Tuhan ingin menunjukkan lagi. Yang sungguh-sungguh seringkali tidak bisa dimengerti oleh kita. Kenapa yang sudah mulus itu tidak jalan begitu saja. Dia izinkan Musa punya masalah. Baik dengan kekuasaan Mesir. Karena membunuh orang Mesir. Maupun dengan bangsanya sendiri. Yang tidak percaya dengan dia. Lalu tentu saja. Musa setelah mengalami peristiwa itu. Ya saya akan masuk sekarang. Kita mulai dari pelarian Musa ke Median. Dia lari ke Median. Perupakan sebuah upaya dari Musa. Usaha untuk menjauhi hukuman, ancaman dari Fir'aun. Sekaligus dia mengasingkan diri. Dari jemaatnya, umatnya yang menolak dia. Karena itu dia pergi ke Median. Pelarian ini boleh dikatakan inilah ketakutan Musa. Terhadap dirinya sendiri. Sebab ditulis di situ. Sebab ia menganggap dirinya telah celaka. Pada keluaran 2 ayat 14. Musa menjadi takut. Sebab pikirnya tentulah perkara ini telah ketahuan. Saya melihat di sini. Mendahulukan prasangka celaka. Nasib buruk dalam perhitungan-perhitungan manusia. Dia mendahulukan. Memang betul kalau berhitung menurut pikiran manusia. Rencana manusia yang harus dipikirkan adalah kerugiannya lebih dahulu. Bahaya-bahayanya lebih dahulu. Itu betul. Tapi dia lupa. Bahwa ini melaksanakan rencana itu Tuhan. Kalau rencana Tuhan bukan memperhitungkan kerugian dulu. Bahayanya dulu. Tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Amin? Itu maksudnya. Itu bedanya. Kalau kita berpikir menurut pikiran kita sebagai manusia. Memang pikiran yang paling rasional adalah memikirkan kerugian-kerugiannya lebih dahulu. Celaka-celaka, bahaya-bahayanya lebih dahulu. Bahkan Musa tidak berpikir seperti ini. Saya coba berpikir sebaliknya ketika membaca ini. Kenapa dia tidak berani menghadapi kenyataan yang belum. Dia masih menghantui dia. Dia kembali saja ke istana. Dia beralasan. Dengan bermacam-macam. Tentu. Kan dia lihat. Betapa sayangnya putri Fir'aun. Betapa sayangnya Fir'aun kepada dia. Tentu lebih mempercayai perkataan Musa. Dari perkataan orang lain. Tapi dia tidak demikian. Karena mendahulukan prasangka nasib buruk. Dan kita juga sama seperti itu. Itulah manusiawi. Kita juga selalu berpikir seperti itu. Sebagai anak Tuhan kita percaya. Tapi kita lebih dihantui. Oleh perasaan-perasaan prasangka buruk dari diri kita. Dan prasangka buruk itu juga menghantui kita semua saat ini. Dari situ. Nah karena itu dikatakan di sini. Musa mencari jawaban. Dari kenyataan seperti ini. Untuk menyelesaikan satu konflik batinnya. Pergumulan. Antara janji Tuhan dengan kenyataan yang dia hadapi. Itulah kepergiannya atau pelarian dia ke median. Sampai di median. Musa menggembalakan domba. Pada keluaran tiga ayat satu dikatakan. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba. Menggembalakan kambing domba Jitru adalah bagian penyesuaian diri Musa terhadap kehidupannya yang baru. Di sini Musa belajar untuk memperoleh kepercayaan. Sebab dalam tradisi median domba, kambing itu adalah sumber hidup. Berarti yang dia diberikan tanggung jawab, itu tanggung jawab yang besar. Karena itu merupakan modal hidup keluarga. Dan secara tidak disadari oleh Musa. Jadi pelarian itu tadi, sekali lagi, bukan pilihan Tuhan. Pilihan Musa menurut pikiranmu, Musa. Tapi tanpa disadari, keputusan-keputusan yang keliru justru dipakai oleh Tuhan. Musa mendapat pengalaman di lingkungan yang baru. Geografis median yang dikelilingi oleh pegunungan. Menjadi pelatihan bagi Musa untuk mengenal daerah itu. Sehingga ketika dia membawa umatnya, dia tidak melalui jalan yang rata ke pantai untuk dikejar oleh tentara Fir'aun. Dia melalui pegunungan. Pilihannya. Karena pengalamannya. Tuhan juga, meskipun kita pernah bertindak dan melakukan keputusan-keputusan yang salah. Tapi percayalah, itu adalah pelajaran yang Tuhan tidak buang supaya kita belajar. Dari situ kita punya pengalaman. Pengalaman yang baru. Tanpa disadari. Meskipun Musa tidak menyadari sama sekali. Sebab dia tidak punya gambaran masa depannya. Siapakah dirinya? Apa Musa punya gambaran? Bagaimana kira-kira ada grafik yang sangat jatuh dari pangeran di Mesir lalu menjadi upahan orang? Meskipun kambing domba itu adalah sumber atau modal hidup. Tetapi status daripada pengebala orang upahan. Nah, kalau saya perhatikan di sini. Inilah cara Tuhan. Bukan karya yang fantastik yang Tuhan tunjukkan. Contohnya begini. Kenapa tidak Tuhan datangkan saja bala tentara dari sorga, turun dan membebaskan bangsa Israel. Apa Tuhan tidak mampu? Mampu, tapi mengapa? Tidak. Tuhan perlu manusia. Perlu kehidupan manusia. Dan dia berkarya dalam kehidupan kita. Dalam jatuh bangunnya kita. Dalam salah benarnya kita. Dia ingin berkarya. Dia tunjukkan. Jadi sekali lagi Tuhan berkarya ingin manusia itu menjadi partner-nya. Kehidupan kitalah yang menjadi partner-nya. Kehidupan kitalah yang menjadi lapangan bagi dia untuk menunjukkan bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Amen. Kehidupan kita menjadi arenanya dia. Kesusahan kita, penderitaan kita, kegeliruan kita, kesalahan kita. Oh dia berkarya di situ. Dia berkarya. Dia datang untuk orang salah, orang berdosa. Dia datang untuk orang sakit. Kan bukan begitu. Dia tidak datang untuk orang sehat. Dan dia tidak datang untuk orang yang merasa dirinya paling benar. Tidak. Karena itu karya Tuhan bukanlah karya yang sama dengan me instant. Dia mengalami sesuatu proses karena Tuhan ingin melibatkan manusia. Siapa manusia itu? Musa. Tuhan perlu Musa dan Tuhan perlu kita semua. Dan perlu kehidupan kita untuk menjadi arenanya. Amen. Bukankah kehidupan kita ini penuh pergolakan romantika, dialektika. Dari situ Tuhan ingin menunjukkan. Nah karenanya dikatakan ketika manusia itu adalah Musa. Bayangkan. Seorang yang pernah disayangi oleh Fir'aun. Sekarang akan diutus untuk menentang Fir'aun. Sementara dia sendiri melarikan diri dari Fir'aun. Dari istana yang dia takuti itu. Karena dia masuk orang daftar nomor satu. Untuk dimusnahkan. Tapi justru diutus kembali ke Mesir. Ini kan berlawanan. Kadang-kadang saya berpikir sejenak begini. Kenapa Musa itu waktu melarikan diri ke gunung gitu ya. Atau dari kecil diselamatkan itu bukan ke sungai Nil yang membahayakan nyawa anak bayi laki-laki orang Israel. Kenapa bukan? Kenapa dia tidak dibawa ke pegunungan. Datang disana. Belajar dengan pendekar. Itu kan cerita silat. Seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Kan lebih enak lihatnya menangan dari awal. Sakti gitu. Tidak. Tidak demikian. Terus mengalami hal yang seperti itu. Jadi drama kehidupan Musa itu, bangsa itu. Sekali lagi saya katakan. Menjadi media bagi Tuhan untuk menunjukkan dia ada, dia hidup dan dia berkuasa. Bersediakan kita jadi media itu? Amen. Tuhan sedang bermedian dengan kehidupan kita. Perhatikan nanti ayat selanjutnya. Dia perhatikan, dia peduli, dia dengar. Dia tahu. Dia tahu. Tapi dia ingin menunjukkan sesuatunya. Seorang yang tidak dipercaya oleh bangsanya, diutus untuk memimpin bangsanya. Ini kontradiksi sekali. Kan mestinya utus saja Harun yang memang sudah punya wibawa, kan lebih mudah. Oh tidak. Jadi hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang lemah dalam diri kita. Hal-hal peneritaan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Disitu menjadi media mujizat Tuhan lebih dasyat lagi. Amen. Tuhan ingin punya media seperti itu. Seorang yang mengembalakan kambing domba untuk mengembalakan umat. Musa sadar dirinya. Makanya di dalam keluaran tiga ayat sebelas. Musa sadar betul. Dia tidak punya kemampuan. Kelayakan. Siapakah aku ini? Mi anohi. Siapa? Orang kan kalau mau didaptar masuk pegawai atau apa. Kan kira-kira kurikulum pitainya itu memenuhi persyaratan tidak? Kan Musa tidak. Kenapa tidak pakai yang punya persyaratan saja? Tidak. Tuhan tidak mau ada andil manusia yang dalam arti yang hebat, kehebatan manusia. Tuhan ingin andil manusia di dalam kelemahan dan kekurangan kita. Jadi kalau Tuhan izinkan kita menghadapi perkara-perkara yang lemah, yang mengalami pergumulan, mengalami apa. Percayalah. Tuhan di situ berkarya. Amen. Tidak Tuhan tinggalkan. Seringkala kita berpikir, di mana Tuhan? Ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kenapa seolah-olah Tuhan diam? Kita berpikir, tidak demikian. Justru di situ dia berkarya. Katakan di situ, mi anohi. Tetapi kejadian 3 ayat 12 yang jadi ukuran. Sekali lagi, ini jadi konsep. Jadi konsep seluruh perjanjian lama. Di sini konsep mulai lah. Itu umat pilihan. Yaitu keluaran pasal 3 ayat 12. Keluaran 3 ayat 12. Lalu, firmannya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Aku menyertai engkau. Dan inilah tanda bagimu. Bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Aku akan buktikan bahwa aku sungguh-sungguh mengutus engkau ketika engkau keluar sungguh-sungguh dari Mesir. Ketika engkau keluar dari pergumulanmu, dari kesusahanmu, dari penderitaanmu, dari segala sesuatu itu. Aku justru ingin menunjukkan bahwa engkau memang pilihan Tuhan. Bukan tidak ada orang lain yang menderita. Punya pergumulan, punya kesusahan. Bukan tidak ada. Banyak. Tapi bedanya dengan anak Tuhan. Pergumulan dan kesusahan kita justru dipakai oleh Tuhan. Coba. Kalau saudara tidak percayakan kepada Tuhan. Sama susahnya dengan orang lain. Sama menderitanya dengan orang lain. Tapi tidak dipakai oleh Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya atas pergumulan kita. Amen. Itu bedanya. Itu bedanya. Itu Tuhan ada, Tuhan hadir. Itu bedanya. Kalau soal susahnya manusia, semua sama, miskin sama, lapar sama, semua sama. Tapi apakah itu semua dipakai Tuhan? Jawabannya tidak semua. Kalau mau tahu bedanya. Nah saudara, kenapa demikian? Karena inilah konsep yang berkembang kemudian. Dasyat sekali konsep ini. Sehingga Musa memang termasuk tokoh yang paling, paling-paling dihormati oleh orang Israel. Bahkan lebih dari Abraham, lebih dari Ishak, lebih dari Yaakub. Karena ini penderitaannya luar biasa. Kalau Abraham, Ishak, Yaakub itu penderitaan lokal keluarga. Ini penderitaan seluruh umat dan mengalami luar biasa. Kesusahannya. Nah kalau kita lihat disini sekarang, Musa dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan. Saya sengaja lihat tunjukkan Musa dan itulah kita. Mujicat Tuhan tidak berlaku karena kehendak Tuhan semata. Tapi juga ketaatan Musa. Ketaatan Musa. Mujicat itu terjadi. Itu partner namanya. Tetapi ketakutan dan ketidakpercayaan menjadi halangan. Hambatan bagi mujicat itu. Musa sadari betul. Makanya yang penting itu kepercayaan. Keluaran pasal 4 ayat 1 dikatakan. Bagaimana jika mereka tidak percaya. Ini menunjukkan sebetulnya yang tidak percaya itu Musa. Dengan tugas itu. Sudara ingin melayani Tuhan. Sudara ingin dipakai Tuhan. Kenapa tidak? Kesusahanmu, pergumulanmu, penderitaanmu, kehidupanmu dipakai oleh Tuhan. Justru ingin melayani Tuhan. Ingin menyatakan bahwa dia berkuasa dalam pergumulan kita. Yang diminta oleh dia adalah percaya. 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 Kalau sudara ingin melayani Tuhan. Kesediaan percaya. Taat. Kita kalau diminta harta kita, tenaga kita, waktu kita. Kita timbang-timbang. Tapi sekarang Tuhan minta justru kesusahanmu, penderitaanmu, kehidupanmu. Aku ingin pakai. Berikan. Rasa percaya dan taatmu kepadaku. Bahwa aku adalah Tuhan yang sanggup. El-sadai. Tuhan yang berkuasa. Dia sudah minta mulut kita. Kita sanggup memuji. Tuhan berkuasa. Tuhan besar. Tuhan. Sekarang dia minta kehidupan kita. Dia minta. Jadi dia minta penderitaanmu, kesusahanmu, pergumulanmu. Dia minta untuk dipakai oleh dia. Kita tidak sadari itu. Karena kita selalu berpikir sisi kita. Kesusahan kita. Bayangkan saja. Setiap hari mereka melihat kesusahan bangsa itu luar biasa. Lalu mereka, Musa. Itulah tadi kita baca dalam keluaran pasal 4. Berulang-ulang keluaran pasal 4. Kalau saya perhatikan dari ayat yang kedua. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya. Apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa. Tongkat. Karena dia pengembala. Biasa membawa tongkat. Bukan tongkat yang istimewa. Bukan pedang. Tongkat yang biasa. Yang biasa untuk mengusir dombanya. Membawa dombanya kembali. Mungkin yang agak bandel sedikit dilempar oleh tongkatnya. Tongkat yang biasa. Coba kita lihat dulu. Kenapa Tuhan itu memakai hal-hal yang biasa. Yang sederhana, yang lumrah, yang tidak ada wibawahnya. Bukan katongkat-tongkat dukun itu. Kasih ular. Lukisan ular. Kasih apa. Itu kan. Gelangnya juga dari akar-akar apa. Cincinnya juga sebesar-besar apa. Kan itu untuk menunjukkan. Satu atribut yang suatu luar biasa. Luar biasa. Ini tidak. Dia tidak melihat atribut yang luar biasa. Yang biasa. Tuhan tidak ingin bersaing dengan kita. Sama-sama luar biasa. Aku biasa-biasa. Tuhanku luar biasa. Amin. Jangan berkata Tuhanku luar biasa. Aku juga luar biasa. Wah bersaing saudara. Kita biasa-biasa. Yang ada di tangan kita. Tongkat. Apa? Mazeweyadea. Mate. Tongkat. Tongkat. Hal yang biasa. Jadi. Musa. Cari dulu. Di pegunungan sana. Kayu. Biasanya kan cerita silat kan begitu. Cari apa? Cari apa? Ya dulu. Cari yang mustahil-mustahil. Cari. Mutiara. Yang ada di kepala naga. Untuk dipakai Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita yang hebat-hebat. Tuhan nanya. Apa yang ada padamu? Sekarang kalau ayat ini ditanya kepada kita. Apa yang ada pada kita? Ayo. Apa yang ada pada tanganmu? Tangan kita ini apa? Yang biasa. Tapi kalau kita percaya ini menjadi luar biasa. Ya. Yat. Aku hanya punya tangan Tuhan untuk bertengada kepada engkau. Mengangkat kepada engkau. Berlipat dan berdoa kepada engkau. Hanya itu. Dan itu. Itu. Dipakai oleh Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Karena itu yang berat bagi Musa. Dia tidak fokus dengan Tuhan. Dia selalu fokus dengan dirinya. Kekurangannya. Kelemahannya. Padahal Tuhan sudah bicara dengan dia. Empat mata datang kepada dia. Pun lebih dasar dari yang lain. Sampai dia tidak mati. Itu luar biasa. Sudara percaya Tuhan ada di kita. Dia hadir di kita. Dalam Yesus Kristus dan roh kudus. Dia ada di hati kita masing-masing. Enggak belah hati kita. Enggak pecah badan kita. Dia ada. Musat. Selalu fokus dengan dirinya. Pasal empat ayat yang ke sepuluh tadi kita baca. Ah Tuhan aku tidak pandai bicara. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Apa dia gagu? Apa memang tidak lancar bicara? Banyak sekali. Kita bisa melihatnya. Lalu Tuhan jawab. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa? Kalau lidahmu seperti itu siapa? Bukankah aku? Kembali lagi dikatakan. Pergilah aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Menyertai. Dari situlah konsep ini berkembang. Tuhan berfirman. Tuhan mengatur. Kalau dia berfirman. Dia yang atur. Amen. Kita baca firman Tuhan. Bawa pertolongan Tuhan pasti. Bagaimana caranya Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Dia minta satu iman dan taat. Tuhan mengajar. Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai. Tuhan memberi kemenangan. Itu Tuhan. Yang terakhir. Tuhan yang merencanakan. Tuhan yang melaksanakan. Dia merencanakan. Dia melaksanakan. Itu konsepnya. Konsep ini diikuti oleh bangsa ini. Sampai hari ini. Dia percaya. Jadi Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Karena itu saya ingin tetap tekankan pada keluaran 4 ayat 17. Keluaran 4 ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu. Yang harus kau pakai. Bawalah tongkat ini di tanganmu. Saudara tidak perlu cari tongkat lagi ya. Yang harus kita pakai. Untuk membuat. Tolong sambung. Untuk membuat apa? Untuk membuat apa? Tanda-tanda mujijat. Tidak hanya satu. Tapi jamak. Tanda-tanda. Weet hamate. Haze tika biyadeah. Asyertas seboet haoto. Percayalah. Ada di tangan kita. Saya tidak bicara mati tongkatnya. Tapi ada di tangan kita. Yatnya. Saya lebih mendekankan kepada iatnya. Di tangan kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Amen saudara. Dia tidak memerlukan. Musa itu kan pangeran. Biasa juga sama pangeran-pangeran yang lain. Biasa dipercaya oleh Fir'aun untuk memimpin peperangan. Menaklukkan musuh-musuhnya. Bawa pedang. Pergi. Di uji oleh Fir'aun untuk mengatasi sendiri. Bagaimana? Musa terpolarisasi pikirannya sama seperti itu. Sehingga dia pikir semuanya dia harus atasi dengan kemampuannya sendiri. Dengan Tuhan beda. Dan itulah kita terjebak dengan polarisasi pikiran kita selama ini. Bertahun-tahun pikiran kita ini belum diperbaharui. Sekarang mari kita rombak dalam kesempatan ini. Biarlah pola Tuhan yang menguasai pikiran kita. Amen. Amin.